Berarti itu empat kali ya? Berarti yang terjadi. Empat kali ya baik-baik. Aksi nekat pemuda satu ini sukses menyita perhatian publik. Pasalnya hanya dengan upah sebesar 150 ribu rupiah, pemuda berinisial T itu nekat membakar beberapa rumah di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Proses penangkapannya pun disaksikan oleh banyak warga sekitar serta diviralkan lewat unggahan akun Instagram at Kabar Negeri. Di video tersebut terlihat seorang pemuda berkaus oranye yang diminta menerangkan perbuatannya di depan kamera serta tampak dikelilingi beberapa anggota polisi. Adalah wilayah RW 014 Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur yang menjadi incaran pemuda nekat satu ini. Beruntung aksinya lebih jauh sempat dicegah oleh warga, yang kemudian segera memanggil pihak berwajib. Mengutip keterangan di kolom caption, T mengaku mendapat instruksi bakar rumah itu dari seorang pria berinisial J. Ketika diinterogasi, T rupanya sudah sempat membakar dua rumah dengan menggunakan korek dan minyak tanah. Warga yang menangkap perbuatannya pun langsung mengamankan T di kantor RW 014 Cipinang Muara sebelum digiring untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Mapolsek, Jatinegara, pada Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022, malam. Pengakuannya inilah yang menjadikan aksi nekat T disorot publik. Pasalnya hanya dengan bayaran 150 ribu rupiah, ia nekat melakukan aksi yang bukan merusak properti serta bisa jadi menyebabkan seseorang meninggal dunia. Iya, kenapa lu ganggu kita? Iya, alasannya apa? Alasannya apa? Setelah ini, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 7, yang dibayar berapa Rp 150.000 yang berapa kali dibakar dua rumah dengan cara apa sempat terbakar berarti ya sempat kebakaran berapa kali dua kali rumah warga